Intro Yuk ketahui, inilah 5 kasiat kayu bajakah sebagai obat herbal Tumbuhan obat di Indonesia cukup banyak digunakan untuk membantu mengobati berbagai penyakit Salah satunya adalah kayu bajakah Kayu bajakah merupakan tumbuhan yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan Dan berpotensi dimanfaatkan sebagai obat tradisional Kandungan yang terdapat dalam tanaman obat ini meliputi flavonoid, tanin, saponin, polifenol, alkaloid, dan steroid Berkat kandungan senyawa aktifnya, tanaman ini kerap digunakan oleh masyarakat sebagai pengobatan alternatif Lantas, apa saja kasiat kayu bajakah sebagai obat herbal? Berikut adalah 5 manfaat kayu bajakah sebagai obat herbal 1. Membantu pengobatan kanker Kayu bajakah memiliki kandungan berupa flavonoid dan saponin yang bersifat anti kanker dan anti oksidan Kedua kandungan tersebut berfungsi menangkal paparan radikal bebas Dan meningkatkan fungsi enzim yang menetralisasi racun 2. Mencegah peradangan pada kulit Peradangan pada kulit biasanya ditandai dengan kulit kemerahan atau ruam, sensasi panas dan terbakar, nyeri hingga bengkak Menurut riset, kayu bajakah berpotensi menjadi obat alami untuk mengatasi masalah kulit karena memiliki komponen anti-inflamasi Komponen ini bermanfaat mencegah masalah lanjutan saat terjadi luka terbuka atau luka bakar Terutama peradangan luka karena infeksi bakteri 3. Mengurangi pembengkakan kulit atau edema Saat kulit mengalami peradangan, tak jarang hal tersebut menyebabkan kulit bengkak Dalam penelitian yang dilakukan pada hewan, terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi pembengkakan Kayu bajakah yang diekstrak dan disuntikan pada hewan kunci yang mengalami edema menunjukkan berkurangnya diameter bentuk edema 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Kayu bajakah merupakan salah satu tanaman herbal untuk daya tahan tubuh Senyawa saponin dan flavonoid merangsang sistem kekebalan tubuh dan antibodi bekerja lebih efisien Sehingga dapat mengurangi frekuensi demam dan flu Masyarakat di Kalimantan Tengah, terutama suku Dayak, telah menggunakan tanaman ini secara turun-temurun Untuk menjaga sistem imunitas, terlebih dalam masa pemulihan 5. Mengobati infeksi jamur Selain manfaat kayu bajakah di atas, tanaman ini juga memiliki potensi mengobati infeksi jamur Tumbuhan ini memiliki kandungan flavonoid yang berpotensi melawan jamur kandida albikan Jenis jamur ini biasanya menyebabkan kandidiasis atau infeksi yang biasanya menyerang bagian kulit, mulut, dan alat kelamin Nah, itulah tadi ulasan tentang 5 kasiat kayu bajakah sebagai obat herbal Meskipun diklaim memiliki potensi manfaat untuk mengatasi berbagai jenis penyakit Bukan berarti tanaman ini tidak memiliki efek samping Untuk itu, Anda sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat herbal ini Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Terima kasih